Dalam rangka memasifkan gerakan perubahan serta restorasi Indonesia khususnya di Jawa Timur, sebagai lumbung suara serta barometer politik nasional, Partai Nasional Demokrat Nasdem Jawa Timur berkunjung ke segenap stakeholder dan basis Nasdem dan memberikan perhatian khusus pada wilayah yang memiliki jumlah daftar pemilih tetap DPT 2019 lebih dari 30 jiwa tersebut. Tim DPW Partai Nasdem Jawa Timur turun ke daerah untuk melakukan konsolidasi seperti yang dilakukan di Kabupaten Nganjuk pada selasa 6 November 2018. Dalam bincang-bincang ringan dengan Insan Pers di Kabupaten Nganjuk, Bunda Jes, selaku Ketua Nasdem Provinsi Jawa Timur, yang menggantikan Rendra Krishna Bupati Malang yang terkena OTT KPK, menyampaikan akan komitmen Partai Nasdem sebagai partai yang nasionalis religius, ingin menghantarkan pada restorasi Indonesia agar politik serta kepala daerah tidak terbebani dengan uang mahar yang akhirnya berujung korupsi, serta persiapan Nasdem menjelang pemilu serentak 17 April 2019 mendatang. Dipimpin langsung oleh Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Timur, Sri Sayekti Sujunadi. Kegiatan yang digelar di rumah makan Rakitos Sukomoro ini juga diikuti seluruh pengurus, kadir hingga legislator dan caleg di tingkat DPRD Nganjuk, DPRD Jawa Timur, dan DPR RI. Tampak dalam rombongan Wakil Ketua Bidang OKK sekaligus Sekretaris Bapilu Nasdem Jatim Ainul Yakin, lalu Wakil Ketua Bidang Otoda Jan Samuel Sinley, Ketua Badan Reskiu Jatim Iswanto, dan Kepala Kantor Bapilu Valentinus Borobeda. Di depan para wartawan, wanita yang akrab di Sapa Janet ini menyebut pihaknya terus bekerja keras, memaksimalkan suara di Jawa Timur, termasuk di Kabupaten Nganjuk dan daerah pemilihan DAPIL 8. Pentingnya untuk terus dikomunikasikan kepada masyarakat Nganjuk dan Jawa Timur, bahwa ciri khas Partai Nasdem adalah partai tanpa mahar, kata Janet. Artinya, partai bersulogan Gerakan Restorasi Indonesia ini mewajibkan seluruh calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten, memiliki pengetahuan dan mau menerapkan pola tanpa mahar alias non-transaksional. Ciri khas ini ditambah dengan konsolidan mesin partai dan kualitas individu caleg. Diakini Janet mampu mendongrak perolehan suara dan kursi Nasdem di Nganjuk dan Jawa Timur pemilu mendatang. Nah, untuk itu, kita ini sekarang sudah dalam tahapan pemilu kakakak. Kita sekarang sudah dalam masa kampanye mendekati hari H-17 April yang akan datang. Kami ingin mengajak kakak-kakak dari dunia pers untuk menjadi mitra strategis kakak ini. Indonesia memang butuh perubahan yang tetap menjunjung tinggi etika politik yang santun. Partai Nasdem menjadi inspirasi buat kaum milenial menentukan pilihannya. Tim Liputan, GPN News.